Ketegangan antara Presiden Joe Biden dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kian tegang dan mencapai titik terendah setelah Amerika Serikat abstain pada voting resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB yang membuat Israel kian terisolasi. Netanyahu tiba-tiba membatalkan kunjungan delegasi senior ke Washington minggu ini untuk membahas ancaman serangan Israel di kota Rafah di Gaza Selatan setelah Washington abstain dalam pemumutan suara Dewan Keamanan yang menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas dan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Israel dan Hamas. Penundaan pertemuan tersebut menimbulkan hambatan baru yang besar dalam upaya AS yang prihatin dengan makin parahnya bencana kemanusiaan di Gaza untuk membuat Netanyahu mempertimbangkan alternatif selain invasi darat ke Rafah, tempat perlindungan terakhir yang relatif aman bagi warga Sipilo, Palestina. Ancaman serangan semacam itu telah meningkatkan ketegangan antara sekutu lama Amerika Serikat dan Israel dan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah AS akan membatasi bantuan militer jika Netanyahu menentang Biden dan tetap melanjutkan upayanya. Keputusan Biden untuk abstain di PBB terjadi setelah berbulan-bulan sebagian besar negaranya menganut kebijakan AS yang sudah lama dipegangnya. Kebijakan melindungi Israel di badan dunia tersebut tampaknya mencerminkan rasa frustrasi AS atas kepemimpinan Israel. Biden, yang mencalonkan diri kembali pada bulan November, menghadapi tekanan tidak hanya dari sekutu Amerika tetapi juga dari semakin banyak rekan demokrat untuk mengendalikan tanggapan militer Israel terhadap serangan mematikan Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel Selatan. Netanyahu juga menghadapi tantangan dalam negerinya sendiri, termasuk tuntutan anggota koalisi sayap kanan untuk mengambil sikap keras terhadap Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!